Pemirsa isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah tenaga kerja wanita Indonesia yang mengalami kecelakaan kapal di perairan Malaysia. Kecelakaan kapal tersebut juga merenggut tujuh nyawa tenaga kerja wanita ilegal lainnya. Isak tangis keluarga tak terbendung saat menyambut kedatangan jenazah Rina, seorang tenaga kerja wanita di kampung Teluk Dalam Ilir, Kabupaten Lampung Tengah. Rina meninggalkan seorang suami dan dua orang anak yang masih kecil, yaitu satu berumur 13 tahun dan satu berumur 3 tahun. Jenazah tiba di rumah duka pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Saya mendengar terkejut, karena pertama saya mendengar dari Pak Jare, yang disampaikan kepada saya, tapi menyampaikan keluarga besar. Setelah itu, dalam beberapa hari, kabar itu yang berlaku kepada orang-orang akhirnya. Rina merupakan salah satu dari tujuh TKW ilegal yang tewas di pantai Johor, Baru, Malaysia karena mengalami kecelakaan kapal pada minggu 20 September lalu. Korban berangkat ke Malaysia melalui jalur ilegal untuk mengadu nasib. Dari Lampung, Roy Perleoli melaporkan. Terima kasih telah menonton!